Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di kelas geografi baik teman-teman pada kali ini kita akan belajar mengenai materi di bab kedua yaitu tentang sistem informasi geografi nah pada kesempatan ini saya ini memakai yang namanya media pengembangan milik teman saya jadi ini adalah profil dari teman saya yang membuat media ini untuk selanjutnya tak lupa kepada teman-teman silahkan untuk mengamali kegiatan belajar pada kali ini dengan berdoa kemudian jangan lupa juga untuk like share komen dan subscribe pada kesempatan ini jadi disini ada 3 sub yang pertama tentang materinya nanti kemudian ada praktikum dan evaluasi nah untuk kesempatan ini kita akan fokus pada materi tentang sistem informasi geografi baik jadi yang pertama ada materi tentang dasar-dasar pemetaan kemudian ada SIG ya sistem informasi geografi kemudian ada juga yang hubungan penginderaan jauh SIG dan peta sampai dengan inventarisasi dan kajian jadi SIG untuk kajian kesehatan lingkungan baik yang pertama kita masuk ke dasar-dasar pemetaan dulu karena apa karena dalam SIG itu nanti pasti akan ada yang namanya gabungan dari beberapa sub ya jadi ada kartografi atau pemetaannya kemudian ada penginderaan jauhnya dan SIG itu sendiri nah kita masuk ke definisi peta nah peta itu dapat dikatakan sebagai suatu bentuk penyajian kembali fenomena keruangan tertentu dengan skala dan tema tertentu atau mungkin kalau teman-teman biasanya baca yang namanya peta itu adalah gambaran konvensional bentuk muka bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala jadi pengertiannya ini macam-macam nanti ya oke lanjut kemudian kita masuk ke fungsi peta nah ini adalah secara umum jadi fungsi peta itu nanti yang pertama adalah untuk memperlihatkan lokasi secara absolut maupun relatif kalau absolut itu nanti contohnya seperti ini jadi biasanya ada yang namanya garis koordinat seperti ini ini absolut pasti atau mungkin contohnya seperti latar Indonesia itu pada 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 BT sampai dengan 141 derajat BT kemudian ada yang relatif kalau relatif nanti misalkan ini kota batu terletak di misalkan di antara di selatannya Mojokerto Pasuruan kemudian misalkan ada di sebelahnya Kabupaten Malang ya Kediri dan lain sebagainya ini adalah letak relatif kalau yang absolut tadi berdasarkan koordinat seperti ini kemudian memperlihatkan bentuk wilayah sebagai atau secara keseluruhan ya jadi untuk memperlihatkan wilayah nah ini adalah contoh bentuk ruang berupa bentuk wilayah pulau Jawa yang terbagi berdasarkan provinsi mulai dari Jawa Timur Jawa Tengah nanti ya daerah istimewa Yogyakarta sampai dengan Jawa Berat Jakarta dan lainnya kemudian ada yang namanya menunjukkan sajian data berdasarkan tema peta nah sajiannya seperti ini ini adalah sajian untuk peta kelerengan ya kelerengan kabupaten Bondo Hoso ini ya kemudian ada yang warna biru ini adalah peta tentang sebaran curah hujan di kabupaten Bondo Hoso atau mungkin nanti juga bisa difungsikan sebagai alat peraga kalau dalam kelas seperti itu langsung kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis peta oke jadi jenis peta itu nanti dibedakan menjadi dua yang pertama adalah peta umum kemudian ada juga yang namanya peta khusus peta umum ya peta umum itu nanti berisi penyajian gambaran permukaan bumi secara umum jadi beberapa peta termasuk dalam peta umum itu nanti ada yang namanya peta topografi kemudian ada peta koreografi kemudian ada juga yang namanya peta rupa bumi kemudian ada yang namanya peta khusus kalau peta khusus itu nanti dia menyajikan kenambakan khusus contohnya misalkan dalam suatu kabupaten nanti terdapat yang namanya peta persebaran daerah wisata jadi petanya peta kabupaten tapi informasi yang di dalamnya itu berupa sebaran tempat-tempat wisata itu adalah contoh dari peta khusus atau mungkin peta persebaran rumah sakit kemudian ada yang namanya peta persebaran jenis tanah dan lain sebagainya pokoknya nanti kalau yang umum itu nanti dia sifatnya umum biasanya kenambakannya berupa jalan kemudian air batang tubuh air kemudian ada yang namanya batas administrasi kalau peta khusus ya khusus artinya satu misalkan yang dibahas tentang jenis tanah jenis tanah aja atau mungkin wisata-wisata saja atau mungkin nanti ada lagi yang berkaitan dengan kesehatan atau rumah sakit di seberan rumah sakit saja itu adalah contoh dari peta khusus kemudian ada yang namanya komponen peta jadi komponen peta itu nanti meliputi yang pertama ada yang namanya garis tepi ini adalah garis tepi kemudian sebagai bingkai kemudian ada yang namanya ini koordinat koordinat nah itu mengenai letak gambaran pada peta ini untuk menentukan letak gambaran pada peta itu koordinat kemudian ada yang namanya judul ada juga arah orientasi atau arah mata angin kemudian ada yang namanya skala jadi skala itu nanti bisa grafis nominal nah seperti itu kemudian ada yang namanya legenda ada sumber dan pembuat peta kemudian ada insert dan lain sebagainya ini adalah komponen peta kemudian ada yang namanya proyeksi jadi proyeksi itu nanti peta yang baik dan tepat guna itu dapat dihasilkan dengan beberapa langkah jadi peta yang baik dan tepat guna itu nanti dapat dihasilkan dengan beberapa langkah salah satunya adalah dengan pemilihan jenis proyeksi yang tepat nah proyeksi itu apa proyeksi itu seperti penggambaran jadi berikut ini disajikan jenis proyeksi menurut kedudukannya yang pertama adalah berdasarkan kedudukan bidang proyeksi namanya adalah scan atau memotong jadi scan adalah ketika bidang proyeksi berpotongan dengan permukaan bumi beda lagi dengan yang satunya namanya adalah tangan tangan itu nanti dia bersinggungan nempel aja ini ya ini nempel bersinggungan menyinggung saja tuh kemudian yang kedua ada yang berdasarkan distorsinya ya jadi peta itu nanti berdasarkan distorsinya itu ada tiga yang pertama adalah conform conform itu nanti artinya apa jadi bentuknya itu harus sama misalkan kita menggambar atau memproyeksikan peta provinsi Bali ya bentuknya nanti harus Bali jangan kayak Madura ya atau mungkin sebaliknya mau menggambarkan tentang Madura tapi jadinya kayak Bali gitu ya jadi conform jadi bentuknya harus sama kemudian yang kedua ada yang namanya equivalent ya jadi equivalent itu seperti apa jadi equivalent itu artinya adalah luas daerah yang dipetakan itu nanti harus sama besarnya ya luasnya itu harus sama equivalent kemudian yang terakhir ada yang namanya equity stand equity stand itu seperti apa jadi equity stand itu nanti jarak pada peta itu nanti sama dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi atau di muka bumi ya jadi berdasarkan distorsinya itu nanti ada tiga yang pertama tadi adalah conform ya jadi bentuknya harus sama kemudian equivalent luasnya harus sama kemudian yang terakhir ada yang namanya equity stand jadi jaraknya harus sama oke kemudian kita masuk ke sistem informasi geografi nah sistem informasi geografi itu adalah merupakan integrasi dari sistem komputer yang bertujuan untuk mengolah informasi spasial jadi informasi spasial itu adalah informasi yang bersifat keruangan nah secara umum tahapan yang dilakukan dalam SIG itu nanti adalah memasukkan ya menyimpan memanipulasi menganalisis dan menghasilkan informasi berupa data spasial nah kita cek nah ini adalah komponen dalam sistem informasi geografi ada lima ya ada pengguna perangkat lunak perangkat keras metode kemudian ada yang namanya data pengguna pengguna itu nanti berkaitan dengan siapa nanti yang memakai atau yang menggunakan jadi bisa nanti BPS atau Badan Pusat Statistik nah kependudukan nanti bisa kemudian nanti BIG Badan Informasi Geospasial Departemen PU atau Pekerjaan Umum kemudian ada yang namanya Bagus Surutana Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional dan Manusia nah yang sering kita pakai di manusia ya nanti yang terdapat dalam HP itu biasanya adalah MEP nah MEP itu adalah salah satu produk dari sistem informasi geografi jadi misalkan nanti kamu tersesat misalkan nanti mau main ke temannya ke rumahnya orang atau ke rumahnya teman ketika tidak tahu jalannya tidak tahu lokasinya tinggal share ada lokasi nanti tinggal jelajahi selesai itu adalah salah satu produk dari SIG jadi itu sistem penggunaannya seperti itu digunakan oleh manusia kemudian ada yang namanya perangkat lunak perangkat lunak itu adalah softwarenya atau aplikasi yang digunakan untuk mengolah tadi jadi ada di sini ada Helwis ada Arcis Cis kemudian ada Idris Cisilva jadi nanti perangkat lunak pada komponen SIG ini nanti berupa program atau aplikasi jadi yang berfungsi untuk memasukkan memasukkan untuk memproses menyimpan menganalisis dan menampilkan tampilan grafis seperti itu kemudian ada yang namanya perangkat keras kalau ini tadi perangkat lunak berkaitan dengan aplikasinya kalau ini adalah perangkat kerasnya jadi perangkat keras itu biasanya perangkat yang kelihatan yang bisa di yang bisa di pegang dan sebagainya ada yang bilang seperti itu jadi perangkat keras dalam SIG nanti ada yang namanya digitizer digitizer itu untuk menjiplak seperti ini kemudian ada komputer CPU MOS ada juga yang namanya GPS seperti ini ini adalah contoh dari perangkat keras kemudian ada yang namanya metode jadi metode itu nanti biasanya kalau di SMA itu nanti ada yang namanya buffering sama overlay jadi kalau buffering itu nanti biasanya cocok digunakan untuk mengetahui dampak misalkan contoh gunung meletus nah nanti dengan buffering metode buffering nanti kita akan tahu seberapa luas daerah yang terkena dampak abu vulkanik misalkan atau mungkin bisa berkaitan dengan banjir jadi nanti misalkan ada banjir kita dengan metode buffering ini bisa mengetahui seberapa lebar misalkan dari bibir sungainya itu nanti mengalami luapan seberapa lebar nanti bisa menggunakan yang namanya buffering kayak gini kemudian ada juga yang namanya overlay overlay itu apa overlay itu adalah metode tumpang tindih atau tumpang susun jadi terdapat jadi terdiri dari beberapa peta dari peta itu nanti akan menghasilkan satu peta yang memiliki informasi yang lengkap contoh misalkan seperti ini yang pertama ini adalah tentang peta kemiringan lereng kemudian yang kedua ini tentang peta misalkan curah hujan kemudian yang ketiga tentang peta vegetasi nah ketika digabungkan antara kemiringan lereng curah hujan dan vegetasi itu nanti bisa menjadi yang namanya peta kerawanan tanah longsor misalkan seperti itu jadi overlay itu menggabungkan dari satu dua tiga peta menghasilkan peta yang baru itu namanya adalah overlay ya kemudian yang terakhir ada yang namanya data nah data dalam SIG itu berperan sebagai bahan yang akan diolah jadi ketika teman-teman mau masak itu otomatis kan harus ada yang namanya bahan yang mau dimasak nah dalam SIG bahan itu nanti berupa data gitu loh ya jadi data itu nanti ada dua yang pertama namanya adalah data spasial yang kedua itu namanya adalah data atribut nah kalau data spasial itu nanti orientasinya berupa keruangan contohnya seperti ini misalkan ini adalah hasil dari foto udara pada penginderaan jauh atau mungkin citra satelit ya kemudian ada juga yang namanya data atribut kalau data atribut itu nanti adalah data penjelasnya gitu nah kita lihat model datanya nah jadi model datanya itu nanti ada dua ya ada vektor ada raster nah jadi kalau yang vektor itu nanti biasanya ya dia terbagi atas tiga macam yaitu titik atau disebut sebagai poin garis line dan area atau disebut sebagai poligon ya jadi data vektor itu nanti terbagi atas tiga macam berupa titik garis dan area atau poin line dan poligon contoh seperti ini nah ini adalah salah satu contoh dari data vektor nanti data vektor itu nanti berisi tentang poin poin titik kayak gini ya titik titik kemudian ada yang lain jadi line itu nanti tercipta dari beberapa titik minimal dua baru bisa membentuk yang namanya garis satu dua itu baru bisa membentuk yang namanya garis atau mungkin banyak titiknya nanti akan menjadi lebih panjang kalau area itu nanti minimal terdiri tiga titik satu dua tiga misalkan seperti ini baru bisa membuat ruang ya atau area ini adalah contoh dari data vektor kemudian yang kedua ada yang namanya data raster jadi data raster itu nanti mempunyai struktur data dalam bentuk matrix atau piksel jadi piksel itu picture cell bagian terkecil dari gambar misalkan kalau misalkan teman-teman pernah foto kemudian ketika teman-teman berbesar itu kadang-kadang fotonya itu gambarnya pecah kayak kotak-kotak nah itu adalah pikselnya kayak gitu nah itu nanti akan membentuk grid jadi grid kayak kotak-kotak jadi setiap piksel pada data raster itu nanti memiliki nilai tertentu berupa nilai pantulan itu 0 sampai 255 dan memiliki atribut masing-masing nah termasuk nilai koordinat yang unik jadi tingkat keakurasian model data ini sangat tergantung pada ukuran piksel atau yang disebut sebagai resolusi misalkan teman-teman punya hp kameranya yang satunya misalkan 8 megapiksel kemudian satunya misalkan 32 piksel nah otomatis nanti resolusinya akan beda jadi ketajamannya nanti akan beda ketika diperbesar itu nanti kalau yang 32 piksel itu nanti lebih maksimal daripada yang 8 piksel seperti itu jadi contoh data raster itu nanti seperti ini jadi poinnya data raster itu nanti berbentuk grid kayak gini kotak-kotak ini ya kotak-kotak kalau garisnya sama kotak-kotak tapi memanjang seperti ini areanya juga begitu ini adalah contoh dari data jadi data tadi ada yang raster ada yang vektor kalau yang vektor itu nanti titik garis dan areanya berupa titik-titik kayak gitu tapi kalau raster itu nanti berupa grid ya kayak gini seperti itu baik kemudian kita masuk ke tahapan kerja ya jadi tahapan kerja dalam SIG itu nanti ada yang namanya input masukkan ya kemudian manipulasi dan analisi data serta output jadi output itu hasilnya nanti kayak apa yang pertama jadi data yang digunakan sebagai input atau masukan itu nanti terdiri dari data spasial dan data non-spasial nah data spasial itu nanti berupa apa jadi berupa peta analog citra satelit survei dengan GPS nah kemudian memasukkan koordinat secara manual itu nanti masuk ke data spasial sedangkan masukkan data non-spasial itu nanti berupa data atribut data atribut itu bisa disebut sebagai data penjelas seperti apa contohnya misalkan laporan artikel jurnal penelitian misalkan data-data tentang curah hujan yang berbentuk angka misalkan jumlah penduduk nah itu itu contoh dari data non-spasial kemudian yang kedua ada yang namanya manipulasi dan analisis data nah jadi pada tahap ini data itu diolah sesuai dengan kebutuhan pengguna jadi pengelolaan tersebut itu dapat berupa menambahkan atau mengurangi data namanya saja manipulasi ya jadi bisa ditambahkan atau bisa dikurangi nanti ya jadi menganalisis data dan mengedit data nah yang bagian manipulasi itu biasanya yang diubah adalah skala dan warna serta simbolnya ya jadi yang dimanipulasi yang bisa diubah-ubah itu nanti adalah skala warna dan simbol kalau yang analisis data adalah itu nanti berkaitan dengan memperhitungkan jarak luas koordinat dan geoprocessingnya jadi pemrosesannya kayak apa nanti itu oke kemudian kita masuk ke materi yang ketiga tentang hubungan ya jadi ini ada hubungan antara pengenderaan jauh pemetaan dan SIG yang pertama ini adalah tentang pengenderaan jauh nah jadi pengenderaan jauh sebagai sumber data nah jadi pengenderaan jauh nanti berperan sebagai sumber data itu nanti baik SIG maupun penggunaan manusia secara langsung biasanya kalau data dari SIG nanti misalkan contohnya adalah foto udara jadi data yang orientasinya berupa keruangan atau data spasial nih kemudian yang kedua ada yang namanya SIG sebagai pengolah data nah jadi SIG itu nanti berfungsi sebagai pengolah data jadi baik data yang dihasilkan dari survei atau kajian lapangan atau survei teristris kalau menyebutnya kemudian pengenderaan jauh maupun peta jadi nanti data yang diperoleh dari pemetaan atau dalam remote sensing atau pengenderaan jauh nanti akan diolah oleh yang namanya SIG ini kemudian manusia nah jadi manusia ini sebenarnya adalah yang paling berperan penting dalam proses pengolahannya karena apa kalau misalkan sudah ada aplikasinya bahannya sudah lengkap ratanya sudah lengkap tapi kalau manusia tidak bisa ya berjumat gitu ya jadi sebenarnya manusia ini adalah yang paling penting karena dia yang mengoperasikannya nah kemudian ada peta sebagai hasil kerja jadi peta itu nanti dapat menjadi hasil dari olahan data oleh SIG tadi ya peta hasil olahan SIG nanti bentuknya dari hasil pengolahan data dan analisis menggunakan fungsi SIG kemudian kita masuk ke SIG untuk inventarisasi SDA dan perencanaan pembangunan jadi Indonesia itu merupakan salah satu negara yang memiliki banyak kekayaan sumber daya alam untuk itu jadi dibutuhkan alat untuk mengelola dan menyajikan informasi keruangan terkait sumber daya alam yang digunakan untuk tujuan pembangunan pastinya nah dalam hal ini SIG itu dapat digunakan dalam pengolahan informasi spasial jadi yang memiliki orientasi keruangan tadi dengan sumber daya alam dan berbagai informasi seperti kependudukan untuk perencanaan pembangunan nah SIG padahal ini dapat dimanfaatkan karena memiliki kemampuan untuk mengolah memanipulasi menganalisis informasi keruangan jadi nanti dengan kita melakukan inventarisasi kita akan tahu dimana saja letak sumber daya alam yang ada di Indonesia itu contohnya seperti ini misalkan ini adalah SIG untuk inventarisasi SDA jadi tujuannya itu nanti untuk mendata kekayaan bumi sehingga akan diperoleh informasi terkait jumlah keberadaannya dimana dan kualitasnya itu seperti apa nah dengan informasi yang diperoleh seperti itu keadaan sumber daya alam akan dapat dipantau dari waktu ke waktu dan nanti kita bisa lebih bijak dalam proses pemanfaatannya nah SIG dalam hal ini dapat memberikan kemudahan untuk menyimpan dan memperbarui informasi terkait sumber daya alam seperti itu nah yang pertama adalah pemetaan tentang kawasan hutan nah jadi kita akan tahu dimana hutan itu ya yang lebat yang sudah gundul dan bagaimana lain contoh pemetaan kawasan hutan yang terdapat di provinsi Bengkulu kemudian yang kedua ada pemetaan tentang keanek ragaman biota laut jadi nanti kita akan tahu biota laut itu ada hutan mangrove misalkan seperti itu kemudian nanti persebaran ikannya dimana kemudian misalkan pemanfaatan dimana pembangunan seperti apa kalau keanek ragam biota laut itu nantinya berkaitan dengan SDI yang ada di laut seperti itu kemudian ada yang namanya pemetaan konsensi konsensi batubara nah dengan melihat peta kayak gini nanti kita akan tahu ini contoh dari peta konsensi batubara yang terdapat di Papua oh ternyata yang hitam-hitam ini adalah lokasi dimana batubara itu berada ya nanti kita akan tahu dengan memanfaatkan SIG kemudian ada juga yang terakhir jadi ini adalah peta potensi minyak bumi yang terdapat di provinsi Papua nah jadi minyak bumi itu nanti ditandai dengan daerah ini ya yang dilingkar-lingkar dengan garis tanda garis ini ya nah ini nanti disini terdapat konsentrasi misalkan minyak bumi dan lain sebagainya nah ini adalah contoh dari potensi hidrokarbon di provinsi Papua seperti ini ini baru SIG untuk invertarisasi kemudian ada juga SIG untuk perencanaan pembangunan nah SIG sebagai salah satu wujud kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan untuk tujuan pembangunan jadi hal tersebut dikarenakan SIG itu memiliki kemampuan untuk menyajikan informasi berdasarkan pengukuran penghitungan pengolahan dan manipulasi pada data yang ada nah yang pertama adalah pemetaan jaringan jalan nah ini adalah jaringan jalan jadi ini adalah peta jaringan jalan di Malang Raya jadi nanti ada yang namanya jalan kolektor dan jalan lokal disini ada legendanya jadi kita bisa membaca nanti kemudian yang kedua ada yang namanya peta jaringan jalan cakupan provinsi nah ini adalah jalan utama atau jalan kolektor yang menghubungkan antar kabupaten di provinsi Jawa Timur ini ya mulai dari Banyolongi nanti sampai dengan bagian barat sini ya tuh kemudian pemetaan kepadatan penduduk nah disini kita bisa melihat ini adalah kepadatan penduduk ya disimbolkan dengan warna misalkan kalau warnanya merah itu full penduduknya bermukim disitu atau tersebar di daerah tersebut tapi kalau misalnya putih itu nanti mungkin atau kuning penduduknya itu nanti tidak sebanyak yang berwarna merah seperti itu jadi pemetaan kepadatan penduduk kemudian ada peta rencana pengolahan wilayah jadi wilayah nanti digunakan untuk apa mau diapakan itu nanti harus ada rencananya nah dalam hal ini SIG juga berperan seperti itu oke yang terakhir ya jadi yang terakhir itu adalah SIG kajian kesehatan lingkungan dan mitigasi bencana nah berdasarkan ini kita nanti bisa mengetahui daerah-daerah rawan bencana apa saja yang terdapat pada simbol atau ini legenda berwarna merah ini ya kalau yang hijau ini nanti berkaitan dengan kesehatan lingkungan yang pertama coba kita cek dulu yang berkaitan dengan bencana oke oh ternyata ini adalah peta resiko bencana tsunami Aceh ya jadi nanti berdasarkan peta ini kita bisa mengetahui resiko di suatu tempat itu nanti yang sebagian nanti bisa istilahnya di daerah itu rawan bencana apa gitu ya itu adalah peta resiko bencana tsunami yang terdapat di Aceh kemudian ada lagi ini disini nah ini adalah peta sebaran gunung maaf peta sebaran pengungsian erupsi gunung jadi nanti dengan melihat peta ini kita akan tahu ternyata misalkan yang warna merah ini nanti misalkan bahaya atau mungkin yang ungu ini nanti sedang atau yang kuning ini nanti misalkan agak rendah dan lain sebagainya jadi nanti dengan melihat warna ini kita nanti akan tahu ya sebaran pengungsian erupsi gunung Sinabung kemudian ada yang namanya peta kerawanan longsor padang Sumatera Barat nah dari warna nanti kita juga akan tahu daerah yang rawan-rawan longsor itu daerah mana saja dengan cara melihat warnanya ini kalau merah ini dia agak rawan misalkan kalau yang orange ini nanti sedang sedangkan yang hijau ini adalah tidak rawan jadi dengan melihat ini saja nanti kita akan tahu kemudian ini adalah peta indeks resiko bencana banjir di Riau jadi biasanya kalau di daerah Kalimantan itu daerah yang rawan banjir itu adalah sisi bagian kanan jadi kalau yang bagian barat itu biasanya dataran tinggi kalau di pulau Sumatera kalau yang bagian timur itu nanti dia dataran rendah jadi disini nanti ada yang namanya resiko bencana banjir jadi dengan melihat warna nanti kita akan tahu biasanya kalau yang berwarna merah ini nanti akan rawan kuning itu nanti sedang ataupun yang hijau itu nanti rendah seperti itu kemudian ada juga yang namanya peta kerawanan banjir nah ini daerah Oganilir jadi yang berwarna beru-beru ini adalah daerah yang rawan banjir biasanya ini dilewati sungai-sungai besar kayak gitu ini jadi dengan melihat peta kayak gini nanti kita akan tahu daerah mana saja di Oganilir itu yang rawan banjir kemudian yang terakhir ini ada yang namanya erupsi jadi peta rawan bencana mengenai erupsi gunung merapi jadi berdasarkan peta ini nanti kita akan tahu zona-zona bahaya mulai dari zona bahaya yang ketiga yang merah ini kemudian ada juga yang agak ungu ini adalah zona bahaya kedua dan zona bahaya satu jadi berdasarkan ini nanti kita juga bisa tahu arah erupsinya kemana misalkan seperti itu kemudian coba kita cek yang hijau yang hijau itu tentang kesehatan lingkungan jadi tentang kesehatan lingkungan jadi digunakan untuk monitoring ini coba kita cek oke ini adalah peta penyebaran polutan kota Cilegon nah kayak gini jadi peta penyebaran polutan yang ada di Cilegon kemudian ada lagi ini misalkan nah ini adalah peta wilayah terdampak banjir di arah kudus jadi yang warna biru ini biasanya daerahnya rawan dataran rendah banjir kemudian ada juga peta jangguhan layanan fasilitas kesehatan di kabupaten Boyolali jadi fasilitas kesehatan nanti ada yang namanya jangkauannya kemudian yang terakhir ada yang namanya peta lokasi rumah sakit kecamatan gedung tuban jadi nanti daerah terdapat rumah sakit itu di daerah mana saja nanti kita lihat rumah sakit itu simbolnya adalah yang plus ini 1 2 3 4 5 nah ini nanti adalah simbolnya rumah sakit dengan mengetahui ini nanti kita akan tahu ternyata terdapat rumah sakit di daerah A, B ataupun C seperti itu sekian materi tentang SIG pada pertemuan kali ini jadi kita sudah belajar tentang dasar-dasar pemetaan sistem informasi geografi hubungan penginderaan jauh SIG dan peta kemudian SIG untuk inventarisasi SDA dan perencanaan pembangunan serta SIG untuk kajian kesehatan lingkungan dan mitigasi bencana nah untuk praktik dan evaluasi ini nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang terima kasih atas perhatiannya jangan lupa belajar lagi semoga ilmunya bermanfaat jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time selamat menikmati selamat menikmati